Pemirsa penjabat Gubernur Sumatera Utara Agus Watoni menanggapi kabar viral venue penyelenggaran PON21 di Sumatera Utara yang terkesan belum siap. Agus menyebut akses jalan yang dilewati para atlet merupakan bagian belakang venue. Kompetisi cabang olahraga voli indoor pekan olahraga nasional 21 Aca Sumut yang terletak di Sumut Sports Center Desa Sena Kabupaten Deliserdang Sumatera Utara menjadi viral dikarenakan venue yang digunakan para atlet tampak belum sempurna dan masih dalam tahap pengerjaan. Menanggapi hal itu pejabat Gubernur Sumatera Utara yang juga ketua PB Pekan Olahraga Nasional 21 Aca Sumut, wilayah Sumut, Agus Watoni menyebut akses jalan yang dinilai buruk merupakan bagian belakang venue yang pada dasarnya belum selesai pengerjaannya. Menurut Agus, video viral sejumlah atlet yang melintasi akses jalan yang becek menuju lokasi tersebut terjadi saat Presiden Joko Widodo berencana untuk mengunjungi lokasi venue. Ia menegaskan bahwa akses jalan yang dilewati para atlet merupakan bagian belakang venue. Nah kejadian yang di voli kemarin memang rencana Pak Presiden akan berkunjung ke situ standar protokol jalan memang harus dikosongkan karena ini pemimpin kita. Maka seluruhnya lewat pintu belakang. Pintu belakangnya jalannya masih belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena anggaran ini baru turun bulan Juli. Anggarannya baru turun bulan Juli dan kontraknya jalan-jalan ini akan dibangun sampai dengan Desember. Jadi sebenarnya memang masih lama. Agus juga menuturkan meski waktu pengerjaannya masih lama, pihaknya akan mempercepat pembangunannya serta memastikan akses jalan depan venue voli indoor sudah rampun dan dapat digunakan. Namun demikian kita berterima kasih, masukkan saran itu penting bagi kami untuk terus memperbaiki. Dengan adanya berita itu tentu kita juga cepat bergerak, cepat kita atasi. Kemudian kita percepat lagi, tenaganya kita tambah lagi, ditambah lagi. Kemudian kita bisa maksimalkan. Sama dengan Stadion Utama, kalau sekarang difoto, dilihat, memang belum selesai. Karena kontraknya Stadion Utama itu akan selesai tanggal 13 September. Itu akan selesai. Dan Stadion Utama itu digunakan untuk penutupan, bukan untuk pertandingan. Memang disengaja dibuat hanya untuk penutupan. Jadi akan selesai dan akan dirismikan rencana insya Allah nanti dirismikan pada saat penutupan itu akan dirismikan oleh Bapak Presiden. Di kesempatan terpisah, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Arya Tejo menilai kondisi sarana pendukung cabar voli di Sumatera Utara memang belum 100% siap. Ia pun menggarisbawahi penyelenggaraan PON kali ini melibatkan banyak pihak, terlebih karena digelar di dua provinsi. Ya, pastinya ini juga kita lihat situasinya. Ini adalah PON dengan koordinasi terbanyak. Pertama, ini dua provinsi dan melibatkan Kabupaten Kota yang sangat banyak. Ketiga, pastinya adanya adaptasi yang harus kita akuin. Bayangkan, Aceh dan Sumut, tiga kali pergantian gubernur dan pejabat gubernur. Nah, inilah tantangan-tantangan yang ada. Dan ini tetap karena adanya Satgas, kita kawal semua dan semua keluhan masyarakat pasti kita akan tindak lanjutin.